Standar ganda pola ASU itu tidak harus terjadi pada orang yang orang tuanya bercerai. Tapi kalau misalkan masalahnya gitu, salah satu atau dua-duanya udah menikah lagi, nah itu kan akan lebih rumit ya, lebih bikin akan ada konflik. Tapi kembali lagi sih kalau semua perspektifnya kebahagiaan anak, we have to cope ya. Kita harus bisa menyesuaikan dan ngalahin ego kalau balik lagi. Halo Bunda, apa kabar? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat ya. Nah kita masih mau ngebahas tentang parenting. Parenting itu tuh banyak banget ya ternyata yang harus kita kulik. Dan banyak banget hal-hal yang mungkin aku pun sebagai ibu itu gak tau gitu. Jadi apalagi buat kayak orang tua-orang tua disana yang pengen tau lebih dalam. Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang standar ganda pola ASU ANAK. Nah apa sih sebenarnya standar ganda pola ASU ANAK itu? Nah nanti kita akan bahas, misalkan nih contohnya, aku didikannya seperti ini. Tapi misalkan papahnya, pendidiknya berbeda ataupun begitu sebaliknya. Nah tapi sebelum kita mulai, nah aku mau nyapa dulu nih ada Mbak Wanda Hamida. Halo Mbak. Halo, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih udah mengundang aku disini. Karena aku perlu banyak sekali belajar. Nah kayaknya kalau misalkan kita ngobrol tentang standar ganda pola ASU ANAK itu, kayaknya kita gak komplit ya kalau kita gak undang. Iya, ahlinya. Ahlinya. Ada. Halo Mbak Wanda, kita ketemu lagi. Halo, kita ketemu lagi. Jadi nyambung ya parenting kemarin ya. Iya, nyambung. Cuma kan kita ini kan para janda ya, single mom, single fighter. Nah aku pengen nanya dong gitu kan, kalau misalkan orang tua yang bercerai itu kan, pasti kan pola ASU nya itu kan selalu berbeda gitu kan. Kayak mungkin Mbak Wanda berbeda selamatan suami, mungkin aku juga berbeda selamatan suami itu boleh dijelasin gak sih kan? Kadang itu hal-hal seperti itu kan bikin anak jadi bingung ya. Iya, pastinya ya. Jadi aku jawab please. Jadi ya benar sih ya, siapapun tidak, tentunya tidak akan menginginkan ya, tapi mungkin karena suatu kondisi sehingga gak ada pilihan lain. Betul. Tapi sebenarnya sih ya memang itu sebenarnya juga harus diatur ya pada saat kita ada keinginan untuk bercerai, termasuk pola ASU sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang mungkin hal-hal itu terlupakan seperti itu, tidak kita gak omongin, mungkin yang lain-lain aja yang gak omongin. Nah, untuk pola ASU standar ganda memang sangat-sangat boleh dikatakan pola ASU yang negatif ya, karena akan memberikan dampak yang negatif pada anak. Tentunya anak akan confused, bingung kan? Kalau misalkan papanya aturannya A, terus mamanya aturannya B, ya pasti bingung, siapa nih yang mau didengerin gitu. Dan dampaknya nantinya anak akan menjadi pribadi yang gak bisa ngambil keputusan. Oh, itu dampaknya sampai seperti itu ya? Sampai dia gak bisa ngambil keputusan. Karena dia gak tahu dia harus ikutin ibunya ataupun ayahnya. Jadi dikatakan bahwa pola-pola ASU standar ganda itu adalah pola ASU yang negatif dan akan memberikan dampak kepada anak-anak secara psikologis. Biasanya anak-anak seperti itu akan menjadi anak yang mempersepsikan negatif tentang dirinya. Selalu menyalahkan dirinya, selalu tidak bisa mengambil keputusan, terus kadang-kadang juga gak punya inisiatif gitu. Karena terbiasa diatur dan aturannya itu gak konsisten gitu, seperti itu. Dan kebanyakan yang kami jempai di praktek-praktek itu adalah perilaku-perlaku emosional, emosional yang tidak stabil dan perilaku agresivitas, menantang, menantang sebuah otoritas tentunya ya, jadi seperti itu. Jadi memang sebaiknya, om-om yang memang mengambil jalan seperti itu, kembali, membuat semua, apa ya, menyusun kembali gitu. Sepakatan, supaya tidak terjadi standar pola ASU ganda ini. Kalau mbak Wanah sendiri, aku gak boleh siapin ya sih. Ngerasa bahwa kita di dalam, kalau rumah tangga yang masih utuh aja, kadang-kadang perlakuan bapak dan ibu aja berbeda. Jadi standar ganda itu sebetulnya gak terjadi kepada kita yang sudah berpisah aja. Tapi kadang-kadang di dalam satu rumah tangga yang masih ada ibu dan bapaknya sendiri kan terjadi juga standar ganda ya. Dan biasanya ada bad cop, good cop ya, ibu ya, kayak mungkin si ibu lebih galak, anak akan lari ke ayahnya. Si ayah lebih galak, anak akan lari ke ibunya dan sebagainya. Waktu itu juga saya ingat waktu saya masih kecil, misalnya ibu saya tidak membolehkan saya jajan, karena dianggap tidak sehat jajanan gitu-gitu, tapi diam-diam ayah saya ngasih uang. Karena kasihan anaknya mau jajan, kira-kira hal itu terjadi gitu. Dan sebetulnya memang komunikasi yang baik antara kedua orang tuanya ya, ayah dan ibu, ketika dia bersama-sama maupun ketika dia tidak bersama-sama. Misalnya ketika bersama-sama aja kita masih ada kendala. Contohnya, ya mungkin kalau saya lebih strik, saya lebih disiplin gitu. Kalau ayahnya selalu, apa namanya, selalu... Permisif. Selalu memberikan, aku gak latihan ya, oke boleh gitu. Kalau kamu harus latihan, kan anak-anakku rata-rata olahraga ya. Kamu harus latihan gitu. Terus oke dibolehin kan, jadi kita yang haaa gitu. Tapi begitu misalnya anaknya juara, olahraga, ayahnya yang under point. Things like that yang, itu yang bad cup, good cup, itu yang kadang-kadang kesel ya, ibu ya. Itu sih kondisi yang pertama. Kemudian sekarang ada kondisi yang kedua, ketika waktu masih bersama-sama aja, Udah terjadi, udah terjadi perbedaan, perbedaan gitu ya, walaupun kita gak mengungkapkan depan anak-anak. Terus yang kedua, sekarang ketika udah berpisah, itu pasti perbedaannya semakin besar. Karena kan kita gak lihat apa yang, dia kalau di rumah, misalnya malakai kalau di rumah ayahnya seperti apa, kalau di rumah ibunya seperti apa gitu. Tapi, tiba-tiba ayahnya marah misalnya, kok kamu kasih malakai makan ini gitu. Dia tuh harus makan-makan yang begini, begini, begini gitu. Atau tiba-tiba saya yang, kok kamu bolehin dia bolos latihan gitu. Padahal dia tidak, misalnya gak sakit, gak apa. Gak ada alasan. Jadi, saling, we're kind of blaming each other, jadi, tapi saling menyalahkan, tapi ya, banget, pandang. Akhirnya sih dititik, bahwa, ya tentunya kepentingan anak yang utama, ya gitu. Jadi, dan kuncinya juga komunikasi sih, gitu. Jadi, kalau semakin, oh, ketika ada sesuatu hal yang misalnya, dia gak suka ketika saya memberikan makanan yang saya suka kasih, apa namanya, candy dan lain-lain gitu ya, permen dan lain-lain gitu. Terus, oke boleh dikasih kalau misalnya makanan intinya sudah habis, gitu. Jadi, akhirnya, ya komunikasi sih, terus, itu kuncinya, makanya komunikasi juga harus baik, sih. Tapi kan kadang-kadang gak semua orang tua ketika berpisah punya komunikasi, skill, komunikasi yang baik, most of the time gak baik. Tapi kadang-kadang, itu juga harus dimulai. Saya juga menyadari itu sih, gitu. Kadang-kadang, ketika saya bilang, boleh gak tolong kalau gak sakit, kalau gak, saya gak strict-strict banget, gitu. Kalau gak traveling, anaknya tetap latihan, misalnya. Kayak gitu, things like that sih, gitu sih, Bu. Iya sih, saya setuju ya, Pak, Pak. Standart ganda pola asuh itu tidak harus terjadi pada orang yang orang tuanya bercerai. Iya. Di dalam extended family, katakanlah, ya ada nenek, ada tante, itu juga bisa sebetul terjadi. Iya, misalkan gini, mama papanya udah sepakat nih, ini gak boleh. Wah, itu sering banget tuh. Tapi nenek, tapi nenek. Iya, kok gitu sih kalau ini, gitu. Kadang-kadang bukan cuma dari kita sebagai, apa, ayah dan ibu, gitu. Tapi ada faktor orang ketiga dari keluarga juga, ya itu juga berpengaruh. Dan apalagi, kalau keluarga itu tinggal serumah sama kakeknya sama neneknya, itu lebih banyak lagi. Ada keluarga lagi. Biasanya kan ada keluarga, dan tante, saudara, ibunya, nah itu yang memang paling agak sulit untuk memberikan pola asuh yang baik. Dan kalau sama orang tua, kita lebih sulit lagi, memberikan pengertiannya, gitu. Karena aku pun gitu, kalau mama papa gak tinggal sama aku, ya. Tapi kalau mereka datang nginep, gitu ya, empat hari, mereka merasa bahwa mendidik anak zaman dulu, zaman mendidik saya, sama dengan mendidik cucu-cucunya. Mungkin malah gak sama, ya kan ya, ibu, ya. Eranya udah berbeda, ya. Eranya juga berbeda, gitu. Jadi, kadang-kadang papa saya dulu keras sama saya, terus mau keras sama anak-anak. Ini anak zaman sekarang udah gak bisa tuh dikerasin. Dan anak-anak sekarang itu selalu harus bertanya alasannya apa, gitu. Kenapa? 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 Kalau aku sendiri, alhamdulillah sekarang aku gak ada, ya. Kayak, aku sama mantan suamiku itu, kita bener-bener bekerja sama. Itu bagus banget, memang. Kita bener-bener satu suara, jadi bener-bener bad cup, good cup-nya itu bener-bener kita jalani, gitu. Kayak misalkan, salah satu ada yang marah, ya salah satu diem, gitu, ataupun begitu sebaliknya, gitu kan. Nah, cuma paling dulu pernah terjadi pas begitu anakku lahir. Aku kan gak mau kayak misalkan gini, jangan kenalin sama permen, gitu, atau coklat, gitu. Karena itu akan merusak gigi, gitu. Tiba-tiba bapaknya pulang-pulang bawa permen. Nah, itu kan kayak, ih, sebel, gitu kan. Tapi, untungnya sekarang karena kita sangat, apapun yang kita lakuin itu memang demi anak, gitu, walaupun kita udah bisa, ya kita bener-bener kerjasamanya tuh bener-bener totalitas dalam segala hal, gitu. Cuma ya itu, kadang mungkin kayak dari pihak keluarga tadi, gitu kan, misalkan kayak mamaku, karena kan aku gak satu rumah, tapi aku bersampingan rumah yang sama mama. Mungkin kakakku, gitu kan. Kok kamu ngebiarin sih misalkan masalah baju, gitu kan. Itu anak kamu pake bajunya kayak begitu. Ya kalau aku pribadi, ya aku sih ya gak masalah, gitu. Cuma aku cuma ngekas tau ke, akhirnya aku cuma ngekas tau ke anak aku. Kamu kalau misalkan pergi, nanti di komplain loh, misalkan sama bunda, sama aman, bajunya jangan, ya, seksi-seksi, apa, jangan apa. Karena anak sekarang itu kan dia lebih kayak, apa ya, ekspresif, gitu. Dia lagi mencari, mungkin kayak anakku, gitu kan, udah mau SMA, lagi mencari jati diri, gitu kan. Tapi aku kakak, kamu pake bajunya jangan terbunda atau mami nanti liat, gitu. Oh iya, iya, iya. Tapi dia paham, dia paham reason, ya. Karena anak aku harus ngasih tau reasonnya seperti apa. Oke, dan standar ganda pola asuh pun juga bisa terjadi tanpa kita sadari. Bukan masalah dengan ayahnya atau ibunya, kita sendiri misalkan. Untuk pola asuh, standar ganda memang sangat-sangat boleh dikatakan pola asuh yang negatif, ya, karena akan memberikan dampak yang negatif pada anak. Tentunya anak akan confused, bingung kan. Kalau misalkan papanya aturannya A, terus mamanya aturannya B, ya, pasti bingung. Siapa nih yang mau didengerin, gitu. Nah, itu tanpa kita sadari. Itu sebuah standar ganda juga sebenarnya. Nah, kalau misalkan anak melihat ibu dia diet, gitu. Nah, itu mungkin harus dijelasin bahwa ini, oh, ini mama lagi dalam rangka diet, gitu loh. Jadi ada alasan, gitu. Jadi mereka tahu, oh, alasannya seperti itu. Iya sih, karena anak-anak tuh mereka akan lebih melihat daripada mendengarkan. Let's say ya, misalnya ya. Kita suruh anak kita sholat, sholat, sholat. Terus kita nggak sholat. Nah, mereka pikir, wih, dia akan sholat. Enggak, mereka nggak akan sholat, gitu. Itu yang paling, itu yang jujur, itu yang menyebabkan. By example, sih. Itu hal kecil tapi impact-nya besar. Itu yang terjadi dulu ke aku pribadi, gitu kan. Jadi dia kalau tiap kali pas anakku masih kecil, ngeliat kali orang-orang yang mau kena sholat, gitu. Ih, kayak mami. Ih, kayak bunda. Terus, sampai one day kakakku gini. Nggak mau ya, dibilang. Ih, kayak ceces. Aku cuma digituin, tapi aku kayak, oh, iya juga ya, gitu. Dan sampai akhirnya, ya itu yang menyadarkan aku, gitu. Akhirnya aku sholat dan segala macem. Akhirnya dia kayak yang, ih, kayak ceces. Dan akhirnya dia ngikutin sampai sekarang. Anak sekarang kan kritis banget. Look at yourself. Semua dibalikin lagi sama dia, kan. Nah, jadi apa yang aku lakukan, jadi ketika, ketika aku ngomong sama anak, aku melakukan itu. Paling nggak bisa, kita kalau ngomong sama anak, ya ternyata kita nggak lakukan itu dah. Wah, anak sekarang akan, wah. Itu seperti bumerang. Mereka melempar balik ke arah kita. Iya, iya, iya. Karena pada dasarnya anak itu meniru kita, ya. Betul. Benar-benar. Mereka belajar dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Jadi kita, ketika kita mengajarkan hal-hal yang ini, ternyata kita juga tidak melakukan. Ya mungkin sih dia nggak langsung bilang, ah mama aja atau papa aja gitu. Mungkin nggak. Tapi dalam hatinya dan dalam persepsinya, oh ternyata seperti ini ya. Kalau seorang melarang kita, tetapi, nah itu. Mbak Wanda, aku mau nanya nih, ya kan. Aku kan juga single mom. Ya, kita sama-sama single fighter. Nah, kalau buat Mbak Wanda sendiri, buat apa pola asuh anak setelah perceraian itu, gimana cara menangannya? Gini sih, aku berusaha untuk, Karena kan aku berkaca pada anak-anakku yang lain, ya. Jadi, dalam aku mendidik Malaka yang paling bontot, aku tuh lebih hius. Lebih hius tuh lebih nggak segalak dan nggak seketat ketika aku mendidik kakak-kakaknya. Ini juga pola yang beda gitu. Jadi, aku bisa belajar, karena anakku banyak ya. Kamu kan cuma satu, anakku empat. Jadi, aku bisa melihat yang, oh yang ini bisa dipakai, yang ini nggak bisa dipakai. Ada hal yang misalnya hobi, aku paksain sesuatu yang harus piano, harus piano. Ternyata nggak semua anak punya bakat itu yang udah bertahun-tahun, dia tetap nggak bisa. Oh, he's not talented, let go. Jadi, kamu nggak, ternyata nggak bisa. Kamu memaksakan sesuatu yang memang dia nggak suka. Jadi, memang sekarang aku di Malaka ini yang 8 tahun mau 9 tahun, aku udah lebih lusi, lebih nggak seketat ketika aku mendidik kakak-kakaknya gitu. Nah, sekarang ketika kita, saya dan mantan suami berpisah, pasti in the different house, different rules juga kan gitu. Nah, tapi, ya misalnya kalau sama saya, ayo kakai sholat ya, sholat ya. Tiba-tiba di rumah bapaknya mungkin jadi nggak sholat nggak apa-apa. Misalnya kayak begitu. Jadi, dia confused. Hulus, tapi nggak apa-apa maksudnya gini lah. Hulus itu, ya udah nggak usah saya terlalu marahin gitu. Nggak usah dimarahin. Atau banyak hal ya, misalnya nggak cuma masalah sholat, masalah makanan. Jangan kasih ini. Kadang-kadang papanya bilang, kamu kemarin kasih ini sama dia. Atau dia jadi sakit perut, gini, gini, gini. Hmm, oke gitu. Jadi, mungkin aku lebih online. Oh, aku mencoba untuk cope ya. Untuk berdamai dengan, supaya kalaupun terjadi perbedaan, tidak terlalu efek ke anak. Kalau efek ke anak kan kasihan. Dia harus lihat bahwa ayahnya dan ibunya tuh bisa bekerja sama. Itu penting kan. Dan kalau salah satu ada pola perbedaan yang satu, oke. Tapi kalau bisa, lain kali ini ya. Lain kali coba kamu kasih makannya yang lebih sehat lagi. Atau lain kali kamu kasih, apa namanya, kasih. Atau misalnya gini, sama-sama. Anakku suka, ya itu udah lah ya. Semua anak-anak sekarang. Gadget. Gadget ya. Ya udah, apalagi anak kecil tuh yang mau pakai playstation apa segala macam itu. Oke deh, jadi kita sama-sama ngobrol yang kayaknya satu hari cukup satu jam deh. Gitu. Jadi, we have the same rule yang benar-benar di, kalau di sini ya emang cuma satu jam. Kalau di sini ya memang cuma satu jam juga sama gitu. Jadi, ya ngomong dan komunikasi dan saling ingetin juga. Kadang-kadang aku WhatsApp Kai, jangan lupa ya besok latihan. Ini jangan lupa ya kalau lagi sama aku. Kai, makanannya jangan terlalu banyak manis-manis ya. Kemarin dia sakit perut. Gitu. Jadi, akunya lebih sekarang karena udah pengalaman di anak pertama. Kedua sekarang anak-anakku udah mau lulus kuliah. Terus, dapet yang bontot. I have to start again. Tapi lebih lulus karena aku udah ngeliat, oh mana mekanisme mendidik aku yang berhasil. Mana yang tidak berhasil. Aku lihat kakak-kakaknya Malakai. Kalau dulu kan, I'm very ambition banget ya. Ya kayak nge-push harus begini, harus begitu gitu ya. Terus sampai suatu hari aku juga merasa bersalah. Karena anakku nyalain aku suatu hari. Karena disuruh disiplin latihan. Terus dia injured ininya, bututnya. Dan sampai sekarang masih suka menyalahkan saya. Tapi ya udah, I'm sorry gitu ya. Oke, sorry. Mungkin aku terlalu keras mendidik kamu. Tapi sekarang aku akan lebih hati-hati lagi ke anak yang ketiga ke anak yang keempat. Jadi kalau ada sesuatu, oh ya nggak usah terlalu keras gitu. Karena dulu pola didik aku karena keras, orangtuaku keras ke aku. Jadi aku kayak keras juga ke anak gitu. Tapi nggak semua bisa diaplikasikan. Dan sekarang juga di zaman yang berbeda, memang pola juga berbeda. Pasti. Nggak sama ya, bener. Tapi ya satu hal yang sama ya prinsip ya. Prinsip artinya gini loh. Pola mendidik berbeda tapi di satu sisi ya. Kalau sekarang anak itu kan lebih, apa ya, lebih less pengennya dengan gini. Beda ya, kalau dengan orang tua yang udah berpisah kan they have their own, apa ya. Nggak sama mungkin dengan anak-anak yang masih punya keluarga secara utuh. Dan kalau sekarang aku lebih, oh ya mereka nggak bisa mendapatkan keluarga yang utuh gitu ya. Walaupun ya aku berusaha untuk mengurangi beban hidup mereka gitu. Artinya nggak usah terlalu di... Banyak aturan. Banyak ekspektasi. Tapi bukan berarti nggak disiplin ya. Tetap harus disiplin. Tapi dengan cara-cara yang biasanya dia tuh semangat. Kalau oke kamu gimana olahraga ya, tidur siang ya. Jadi aku nyiapin dia supaya dia in the good mood dan itu jadi kemauannya dia sendiri gitu. Dan biasanya kalau dia antrin, aku antrin dia akan lebih semangat gitu. Jadi nggak yang... Oke kamu gini ya, kamu harus datang segini ya. Kamu gini. Mungkin nggak begitu mungkin lebih loose-nya tuh lebih... Caranya mungkin aku lebih halus. Lebih santai gitu loh. Lebih santai kalau dulu. Apalagi yang gede-gede. Kalau anak sekarang tuh nggak bisa kalau kita kerasin-kerasin ya. Ya pasti. Dan aku ngerasa sih. Aku ngerasa kayak pola yang keras itu It's not gonna work in di... Nggak akan berhasil di anak gitu kayak. Betul ya. Dulu aku diatur sama orang tua kayak, Kamu perempuan. Oke kamu masuk ekonomi aja. Aku nggak mau. Aku tinggal dan... Aku bohong. Ya jadi bohong sama orang tua. Dan aku nggak mau anak-anakku bohong gitu. Jadi aku nggak mau melakukan apa yang orang tua aku lakukan. Aku nggak ambil ekonomi, aku tetap masuk hukum. Dan I'm happy ketika aku di fakultas hukum. Jadi aku tinggalin pola ketika aku dipaksa orang tua untuk ini, untuk itu. Jadi ini, jadi itu. Nope. Aku cut di situ. Aku sekarang kamu mau sekolah di mana. Ya itu ya. Mau ambil apa. Aku support tapi kamu mesti sungguh-sungguh ya gitu. Apapun yang jalan yang ingin kamu. Lebih begitu sih sekarang gitu. Karena udah nggak bisa. Dan akhirnya takutnya menderita. Menderita kalau kita paksa. Banyak sih. Aku udah nyaksiin anak teman-teman yang ternyata setahun dua tahun dia keluar. Karena dia nggak suka subjek yang dipaksa orang tuanya itu. Kan jadi wasting time ya. Nah kita kan udah denger tadi dari Mbak Wanda kan. Nah sekarang aku pengen nanya yang lebih kompleks lagi nih. Gimana cara pola asuh anak. Tapi kalau misalkan salah satunya itu sudah ada. Kan udah pisah nih. Ya kan udah pisah. Tapi salah satunya sudah ada yang berkeluarga. Atau misalkan kedua belah pihak udah sama-sama berkeluarga. Nah itu. Udah menikah lagi. Itu gimana cara. Walau asuhnya itu gimana Mbak. Lebih kompleks ya. Pastinya lebih kompleks ya. Kompleks masalahnya pastinya ya. Karena ya benar. Salah satu pasangan punya pasangan baru. Iya. Atau kedua-duanya. Terus bukan hanya pasangan baru. Tetapi saudara baru. Iya. Saudara baru. Saudara baru kan. Saudara tiri atau saudara sambung namanya. Iya. Saudara sambung. Pasti akan lebih membuat kompleksitas. Terus mungkin ibu barunya atau bapak barunya punya pola yang berbeda lagi. Betul. Nah itu. Cara menyukapinya itu gimana? Nah caranya sebenarnya adalah. Sebenarnya pada saat memutuskan untuk. Apa namanya. Menikah lagi. Berpisah. Berpisah. Sebenarnya sudah harus. Dilakukan. Deal-deal ya. Bagaimana pola-pola asuh. Yang kita harus terapkan gitu. Dan intinya adalah kita harus konsisten. Seperti itu kan ya. Tapi kan gak banyak orang yang paham juga. Teori-teori parenting yang baik kan. Terus terang aja kita-kita juga. Iya. Kalau saya dengar maaf. Mbah Wanda tadi tuh. Lebih banyak ke shoot-shoot-shootnya ya. Harus. Harus. Seperti itu kan ya. Nah katanya sih. Pola asuh yang baik itu. Sebenarnya jangan terlalu banyak shootnya. Tyranny shoot nanti. Gimana sih maksudnya? Tyranny shoot. Shoot itu harus. Oh oke. Jangan terlalu banyak gitu. Boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Karena akan memberikan dampak pada anak. Menjadi anak yang. Apa ya. Jadi ketika. Karena terbiasa diharuskan. Lalu dia lakukan. Ketika dia tidak bisa melakukan. Hal apa. Dalam kehidupan. Dia akan merasa gagal. Dan. Satunya lagi. Saya perhatikan. Dalam. Praktek saya. Ya. Orang-orang yang. Dididik dengan tyranny shoot. Tyranny shoot. Memang ada teorinya. Tyranny shoot. Yang harus. 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 Itu memang biasanya terbentuk dengan. Kepribadian yang perfeksionis ya. Harus. Harus. Karena terbiasa harus. Jadi rapi sedikit. Ini harus. Seperti itu. Itu kurang bagus juga. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya ya. 50 50. Terus. Lebih santai. Nah itu saya lagi. Saya menyadari itu. Jadi sekarang yang. Makanya si bontot ini saya lebih. Santai. Saya gini mbak. Jangan sampai value. Nilai-nilai yang ada pada kita. Sebagai orang dewasa. Kita harus. Ini kan sama anak. Betul. Mungkin lebih bagus. Apalagi anak era sekarang ya. Mungkin. Perlu diskusi gitu loh. Mama maunya seperti ini. Betul. Menurut mama baiknya seperti ini. Menurut kamu gimana? Ya. Mungkin itu. Nah kembali lagi ke pertanyaannya ya. Bagaimana sih kalau. Kompleks seperti ini ya. Nah itu dia. Nggak ada salahnya. Tapi tetap. Walaupun kita pada saat. Perceraian itu. Belum dilakukan. Perjanjian. Cara pola asu. Atau dil-dil. Pola asu mungkin. Bisa. Bisa. Berdiskusi kembali. Untuk menetapkan. Pola asu. Yang konsisten. Seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan. Nilai misalkan. Kira-kira kamu. Bagaimana nih. Pengen. Pengen. Ayahnya seperti apa. Kalau saya seperti. Kalau. Kalau perlu memang ditulis. Gitu loh. Hal-hal apa yang kita. Seperti ini ya. Standar-standarnya tentunya ya. Seperti itu. Nah. Baru. Atau pada saat. Mau. Mau melakukan itu. Bisa diskusi. Seperti kata Mbak Wanda tadi. Gak ada salahnya kan. Kita diskusi dengan mantan kita kan ya. Kecuali kalau di barang. Nah. Tapi kalau misalkan masanya gitu. Salah satu. Atau. Dua-duanya. Udah. 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 Menikah lagi. Nah itu kan. Akan lebih. Rumit ya. Lebih bikin. Akan ada. Konflik kan. Misalkan. Mungkin pasangannya. Menerapkan peraturan baru. Gitu kan. Atau pasangan kita. Menerapkan peraturan baru. Itu kan. Bikin si anak jadi lebih. Pusing. Nah itu gimana cara. Menangani itu. Jadi yang. Jadi permasalahan. Ketika. Misalkan. Mama. Dan papa itu. Masing-masing sudah punya pasangan baru. Lagi. Misalkan ya. Atau. Entah itu papa yang punya pasangan baru. Atau mama juga. Nah itu juga akan lebih. Menambah kompleksitas. Dari konflik-konflik yang terjadi. Misalkan. Misalkan. Yang paling rawan memang. Ketika. Papa itu yang nikah. Ya. Ataupun mama papa nikah masing-masing. Tapi. Biasanya kan mama yang lebih ini ya. Ya. Kita kontrat wanita. Wanita kan. Biasanya memang. Agak ini dengan. Sesama. Sesama. Sesama perempuan. Dibanding. Kalau misalkan. Suaminya mbak. Mas Hayu. Misalkan dengan. Suami lah. Mantannya. Yang lamin dengan suami baru. Biasanya lebih. Bisa. Yang terjadi. Biasanya. Kalau misalkan. Kitanya perempuan. Dengan. Orang baru. Orang barunya mantan kita kan. Ya. Itu yang agak lebih. Lebih. Sulit. Nah. Dalam hal ini. Memang sebenarnya sih. Memang mau. Suka nggak suka. Memang kita harus. Seperti mbak Wanda tadi. Memang harus. Dibikin. Apa ya. Rekonsiliasi. Atau apa lah. Pendekatan lah. Terhadap mama barunya. Atau papa barunya ya. Kalau mengini. Supaya kita benar-benar bisa. Seperti sahabat. Ya kan. Walaupun. Dia itu. Orang baru. Mengganti. Kita. Ya. Wanita baru. Dalam kehidupan. Papanya. Dan. Anak kita. Tentunya. Tapi setidaknya bisa menjadi. Betul. Kita. Seolah-olah kita. Bersahabat dengan. Dia. Sehingga. Mesti ada. Apa ya. Mesti ada perasaan. Mesti ada perasaan. Welcome. Menerima. Istrinya. Ataupun menerima suaminya. Ketika udah menikah lagi. Demi anak. Itu nggak bisa dipungkiri. Si. Tapi. Memang nggak mudah. Benar-benar. Kan. It's all process ya. Proses sampai bisa menerima. Itu is good. Tapi. Aku dititik balik lagi. Bahwa. Kebahagiaan Kai. Kebahagiaan anak. Kebahagiaan anak. Ini semuanya kita lakukan untuk kebahagiaan anak. It's not our ego. Kalau our ego sih. Kalau kita semua bicara ego. Wah selesai. Persoalan. Benar-benar. Kasian anaknya. Tapi kalau misalkan terbalik ternyata sih. Ibu sambung. Nggak bisa. Istrinya. Atau misalkan. Suami. Suami baru yang tidak menerima. Itu. Itu gimana caranya? untuk lebih banyak banget. Terutama 2x3. Terutama 3x5. Terutama 3x5. Terutama 3x0. Terutama 3x6.